Untuk sahabatku berjumpa lagi di channel DNGJS Kali ini saya akan mengasih tau untuk sahabatku bagaimana sih cara menghemat baterai HP Jadi untuk sahabatku bisa langsung masuk saja di aplikasi ya sahabatku Seperti ini Jadi sahabatku tinggal pilih saja aplikasi mana yang jarang digunakannya Contoh seperti ini Saya menonaktifkan aplikasi bawaan dari HP yang tidak bisa saya hapus Ini saya menonaktifkan sahabatku Supaya dia aplikasinya tidak berjalan terus Walaupun kita tidak pernah memakainya Tetapi dia akan berjalan terus di latar belakang Dan inilah yang akan membuat HP kita menjadi boros Atau tanpa di nonaktifkan juga bisa sahabatku Kita cuma bisa dipaksakan berhenti seperti ini sahabatku ya Contoh seperti ini Saya paksa berhenti semua sahabatku Nah seperti ini Silahkan Mau pilih yang Paksa berhenti atau di nonaktifkan Itu kurang lebih sama Cuma kalau dipaksa berhenti Amplikasi masih bisa kita gunakan sahabatku Masih bisa aktif ya Kalau kita nonaktifkan Amplikasi ini akan menghilang Dari daftar Amplikasi yang di HP ya Inilah cara yang mungkin jarang orang pahami sahabatku ya Misalkan cuaca Kita akan buat Paksa berhenti juga Nah dan seterusnya sahabatku Sahabatku yang pilih saja Amplikasi mana yang sahabat jarang gunakan Atau contoh Kalkulator ini jarang kita gunakan Kita bisa saja untuk paksa berhenti Nah jadi Sewaktu-waktu kita membutuhkan Amplikasi ini sudah tersedia Tetapi dia sudah berhenti di latar belakang Sahabatku ya Jadi sahabatku diteruskan saja Amplikasi mana yang jarang sahabat gunakan Ini untuk mengurangi Daya dari baterai kita Supaya lumayan himat ya sahabatku ya Supaya daya lumayan himat Kalau kita paksa berhenti seperti ini Terus yang langkah kedua Sahabatku Setelah memakai HP Selama beberapa jam Sahabatku bisa saya ketik di ini Angka 3 ini bawah seperti ini ya Nah ini kan ada aplikasi yang banyak sahabatku Ini juga bisa menguras baterai sahabatku ya Sahabatku tinggal sering-sering saja ditutup semua Nah supaya tidak berjalan di latar belakang Tidak ada aplikasi yang baru dipakai Ini sahabatku ya Sahabatku bisa Sering-sering dicek saja Sehabis dipakai ya Terus secara yang ketiga Sahabatku bila ada tulisan di HP-nya Himat baterai Bisa diklik juga sahabatku Kalau di HP saya ini ada ya Di HP Samsung Klik saja himat baterai Nah seperti Mode himat daya ya Sahabatku ya Jadi ini juga bisa mempengaruhi Baterai kita Supaya lumayan himat sahabatku Kalau kita memakai mode himat daya Ya sahabatku Terus langkah yang keempat Sahabatku bisa buka saja Di pengaturan lagi Terus ketikkan saja Di sini baterai Kita klik di pencarian Baterai Terus Kita tinggal klik saja Optimalkan penggunaan baterai Kita klik Setelah seperti ini Sahabatku klik saja Akses semua file Nah ini sahabatku Akses di semua file Ini mau diizinkan atau tidak Terserah Terserah sahabat ya Kalau menurut saya ini Juga tidak begitu mengaruh ya sahabat ya Kita cari lagi Terus kita akan mencari Yang namanya Ya ini sahabatku Perawatan baterai Kita klik Terus kita tekan Baterai Terus sahabatku Bisa di klik saja Batas pengguna Di latar belakang Kita klik Setelah seperti ini Amplikasi Non aktif Ini sahabatku kita klik Ini ada tiga Sahabatku kita klik Amplikasi ini Tidak akan berjalan Di latar belakang Apabila mungkin Tidak menerima Kembaruan Atau mengirimkan notifikasi Seperti ini sahabatku Bisa di klik saja Untuk sahabatku Nah Ini sudah tidak berjalan Di latar belakang Sahabatku ya Karena ini sudah ada Pemberitahuan Memang tidak saya aktifkan Yang ini Amplikasi ini Tidak akan berlintar belakang Amplikasi mungkin Tidak menerima Pembaharan Atau mengirimkan notifikasi Sahabatku tinggal beli saja Jika bisa lewat ini ya Di baterai Langkahnya tadi ya Di baterai Terus beli saja Beli saja yang namanya Amplikasi non aktif Terus klik saja Tambah Nah sahabatku Beli saja Amplikasi yang jarang digunakan Contoh seperti ini Jadi supaya dia Tidak berjalan Di latar belakang Sahabatku ya Saya contohkan ini Contohkan ini lagi Terus Saya contohkan Saya jarang gunakan ini Terus Saya akan tambahkan Dan semuanya Sahabatku tinggal Beli saja Saya akan klik Tambahkan Nah seperti ini Ya bisa dibaca Sahabatku Amplikasi ini Tidak akan berjalan Di latar belakang Jadi Amplikasi ini itu Masih aktif Sahabatku Cuma Dia tidak berjalan Cuma Kalau api kita sudah lama Pasti cepat Berus Jadi itu Sahabatku Tinggal klik saja Tambah Nanti bisa Dipilih Sasi untuk Sahabatku Mana yang perlu Sahabat non aktifkan Ya Amplikasi Amplikasi ini Selipun mungkin Selisih 20 detik Baru masuk Gitu Sahabatku Mungkin untuk Selain WA Tidak masalah Sahabatku Mau dinon aktifkan Semua Supaya Baterai Sahabat Menjadi hemat Jadi Caranya begitu Untuk Sahabatku Mungkin bagian Bagi yang Belum tahu Semoga Informasi ini Saya membantu Cukup sekian Dan terima kasih